Halo semua, selamat datang kembali di Unis 3M. Oman adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur semenanjung Arab yang memiliki nama resmi Kesultanan Oman. Jumlah penduduk Oman sekitar 4,5 juta jiwa pada tahun 2022. Oman masuk dalam negara muslim terkaya di dunia di urutan K-6. Perekonomian Oman sangat bergantung pada sumber daya alamnya, yakni sektor minyak dan gas alam yang merupakan tulang punggung ekonomi Oman. Negara Oman memiliki ekonomi yang kuat dengan inflasi yang rendah sehingga memberikan dampak yang besar pada mata uangnya. Rial Oman atau OMR menjadi mata uang termahal di dunia, di mana 1 OMR setara dengan 38 ribu rupiah. Wilayah Oman sekitar 82 persennya merupakan suatu daratan padang bebatuan yang berpasir. Oman memiliki iklim subtropis yang kering. Oman sering masuk sebagai negara terkering dan paling gersang di dunia. Tercatat pada tahun 2014, Kesultanan Oman berada di peringkat ke-12 negara terkering di dunia berdasarkan curah hujan tahunan. Oman tidak memiliki danau. Oman juga masuk dalam 19 negara yang tidak memiliki sungai permanen. Meski begitu, di Oman terdapat akuifer bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Selain itu, terdapat banyak wadi, yaitu palung sungai yang hanya dialiri air saat musim hujan lebat saja. Dalam beberapa dekade terakhir, Oman memang mengandalkan minyak untuk kemakmurannya. Namun, sebelum ditemukan minyak pada sekitar tahun 1960, perekonomian negara ini hampir seluruhnya bertumpu pada pertanian dan perikanan. Menariknya, pertanian mereka tidak untuk diekspor, melainkan suasembada, di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarganya. Tantangan terbesar di Oman adalah air. Pada waktu dulu, penduduk di Oman membangun sistem irigasi yang disebut dengan aflaj untuk memenuhi kebutuhan airnya. Sistem irigasi ini terdiri dari jaringan saluran air yang berasal dari sumber air alami, yakni berasal dari air bawah tanah. Selain berasal dari air bawah tanah, sistem irigasi aflaj juga berasal dari wadi yang ada di atas pegunungan. Aflaj adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan di Oman selama berabat-abat. Sistem irigasi aflaj atau disebut juga dengan falaj dibangun dengan cara memanfaatkan topografi serta gravitasi alami untuk mengalirkan air tanpa memerlukan energi listrik atau pompa. Saluran dalam sistem aflaj biasanya dibangun dengan menggunakan bahan tradisional seperti batu, tanah liat, dan bambu. Di Oman terdapat sekitar lebih dari 3.000 aflaj, dan 5 di antaranya masuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Sistem irigasi aflaj setelah berumur lebih dari 2.700 tahun, menariknya air pada aflaj ini tidak pernah mengering, walaupun tidak pernah turun hujan. Dan meski merupakan sistem irigasi tradisional, namun hingga saat ini masih digunakan serta memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat Oman. Kemudian, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah populasi penduduk Oman, masalah krisis air bersih semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim secara global, sehingga membuat kenaikan suhu di beberapa wilayah. Dengan semakin panasnya suhu tersebut, akan membuat persediaan air terbuka yang ada di Oman menjadi lebih cepat menguap, dan pada akhirnya memperburuk krisis air di negara ini. Sejak sekitar tahun 1970, Oman menggunakan pabrik desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Setidaknya, Oman memiliki 9 pabrik desalinasi yang berukuran besar, yang memasok sekitar 86 persen air minum di negara tersebut. Dalam mengatasi permintaan air bersih yang semakin meningkat, Oman juga melakukan berbagai macam upaya, seperti pembangunan beberapa bendungan untuk mengatasi kekurangan air bersih yang ada di Oman. Salah satu bendungan terbesar yang dibangun Oman adalah Bendungan Wadi Daika. Bendungan ini dimulai pada tahun 2006 dan dibuka untuk umum pada tahun 2012. Bendungan Wadi Daika, selain untuk mengendalikan banjir wadi, juga berfungsi untuk menampung air hujan serta mengontrol aliran air ke desa-desa yang ada di bawahnya. Bendungan ini memiliki kapasitas untuk menampung air sebanyak 100 juta meter kubik, dan tiap tahunnya dapat menyediakan air minum bagi penduduk di sekitarnya sebanyak 35 juta meter kubik. Oman juga memperoleh air bersih dengan cara mengolah air limbah yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan minyaknya. Terdapat banyak ladang minyak di negara ini, seperti di gurun selatan Oman, terdapat ladang minyak yang bernama neem oil. Fasilitas produksi neem oil field setiap harinya mampu memproduksi sebanyak 120 ribu barel. Selama proses produksi tersebut, ladang minyak neem membutuhkan air yang sangat banyak, yaitu 240 ribu meter kubik air per hari, untuk menjaga produksi minyaknya. Kemudian, air tersebut akan berubah menjadi air limbah dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, terkadang setiap barel minyak yang dihasilkan bisa menghasilkan air limbah sebanyak 10 barel. Air limbah itu merupakan air yang terkontaminasi dengan hidrokarbon, dan agar air limbah ini tidak mencemari lingkungan, biasanya air limbah dibuang dengan menggunakan metode deep well disposal atau DWD. DWD merupakan pengelolaan air limbah dengan cara memompak air limbah ke bawah tanah hingga kedalaman 1.500 meter. DWD ini membutuhkan energi yang sangat intensif dalam prosesnya, karena membutuhkan energi yang sangat besar. Sehingga, pemerintah Oman membuat proyek yang bernama Nimwater Treatment Plan. Secara garis besar, proyek ini menggunakan lahan basah buatan untuk membersihkan air limbah. Air limbah dari fasilitas pengolahan dialirkan menuju lahan-lahan basah yang terdapat tanaman sejenis alang-alang. Nantinya, bakteri di bawah akar alang-alang akan menyingkirkan hidrokarbon pada limbah yang mengalir dari lahan satu ke lahan lainnya, dan akhirnya limbah tersebut nantinya akan menjadi air bersih. Lahan pengolahan air ini memulai beroperasi pada tahun 2010, dan dianggap sebagai sistem lahan basah industri yang terbesar di dunia. Luas area lahan buatan ini sama dengan 640 lapangan sepak bola yang digabungkan menjadi satu. Limbah yang diolah dari lahan basah, selain digunakan lagi untuk produksi minyak, juga digunakan untuk irigasi tanaman lokal. Kemudian, untuk limbah tanaman dari lahan basah, akan dikumpulkan dan diubah menjadi berikat. Sedangkan di ladang minyak lainnya, mengikuti kesuksesan NIMR Water Treatment Plan, pemerintah Oman pada tahun 2022 meresmikan fasilitas yang serupa yang diberi nama Rima Water Treatment Plan. Fasilitas seluas 25 km persegi tersebut menggunakan pemisahan minyak dan air secara gravitasi serta proses pengolahan biologi secara alami. Fasilitas baru tersebut kini dapat memproses hingga 65.000 meter kubik air per hari. Selain menurunkan emisi gas rumah kaca, fasilitas pengolahan limbah minyak di Oman ini juga menciptakan oasis gurun bagi satwa liar setempat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bionistri M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.